Rekomendasi kabel audio untuk kelas menengah ke bawah. Pertama, ada kabel SPL Audio CM1000. Harganya kisaran Rp6.000 per meter. Kabel ini biasa disebut kabel hip atau kabel skrink. Kabel ini bisa digunakan untuk kabel mic, untuk kabel instalasi, dan lain-lain, terutama untuk indoor. Oke, kita kupas dulu untuk melihat seperti apa bagian dalamnya. Ini dia. Pertama adalah lapisan aluminium fuel. Fungsinya yaitu untuk meminimalisir dari nais. Kemudian ada tiga kabel inti berwarna biru, putih, dan ground. Seperti ini. Lanjut kita kupas lagi untuk kabel intinya. Ya, seperti ini bisa dilihat untuk speksifikasinya. Kabel biru dan putih menggunakan tembaga kuning, sedangkan ground-nya menggunakan tembaga putih. Selanjutnya ada kabel SPL Audio CM2000. Harganya Rp18.000 per meter. Berdiameter 7 mili dan lumayan lentur. Langsung saja kita kupas untuk melihat seperti apa isi dalamnya. Kabel ini rekomendasi untuk kabel mic dan lain-lain. Seperti ini untuk isinya. Pertama ada kabel ground yang dianyap dan membungkus semuanya. Selanjutnya, kita buka dulu kabel ground-nya. Ya, begini setelah kabel ground dibuka. Di lapisan kedua ada aluminium foil. Kemudian selanjutnya ada lapisan benang. Dan di dalamnya ada dua kabel inti. Langsung kita kupas saja. Seperti ini isi dalamnya. Untuk spesifikasinya bisa dilihat sendiri. Untuk tembaganya menggunakan tembaga putih semua. Selanjutnya ada kabel SPL Audio CM3000. Harganya Rp15.000 per meter. Berdiameter 6 mili dan sangat lentur. Oke, langsung kita kupas saja. Seperti ini untuk bagian dalam kabel CM3000. Pertama ada kabel ground-nya. Kemudian ada lapisan kain dan benang yang membungkus kabel inti. Seperti ini untuk isinya. Lanjut kita kupas untuk kabel intinya. Ya, seperti ini bisa dilihat sendiri untuk spesifikasinya. Untuk tembaganya menggunakan tembaga kuning semua. Kabel ini sangat rekomendasi buat kabel make di bawah 20 meter. Dan kabelnya sangat lentur. Selanjutnya ada kabel SPL Audio CM5000. Harganya Rp18.000 per meter. Berdiameter 7 mili dan lumayan lentur. Untuk spesifikasi kabel CM5000 ini sama dengan kabel CM2000 ya guys. Ini dia, untuk spesifikasi CM2000 dan CM5000 itu sama, yang beda cuma tulisannya saja. Kedua kabel ini, rekomendasi untuk kabel mic atau kabel instalasi yang panjangnya di atas 25 meter. Selanjutnya ada kabel SPL Audio GT1000. Fungsi kabel ini yaitu, untuk kabel instrumen. Harganya Rp15.000 per meter. Kita lihat, seperti apa isi dalamnya. Ya, seperti ini. Pertama ada kabel ground yang dianyam dan membungkus isinya. Kita pisahkan terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya ada satu kabel inti. Lanjut kita kupas lagi. Dan ternyata masih ada lapisan kulit kabel lagi berwarna bening. Fungsi lapisan-lapisan ini adalah untuk melindungi dari nais. Nah, seperti ini. Setelah semua dikupas, spesifikasinya bisa dilihat sendiri. Kabel ini direkomendasikan untuk kabel gitar atau keyboard. Oke, itu dia tadi beberapa tip kabel dari SPL Audio. Pertama ada kabel CM1000. Ada CM2000. Ada CM3000. Dan ada CM5000. Ini semua dinamakan kabel balance atau kabel stereo. Ukurannya berbeda-beda, sesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk kabel GT1000 ini dinamakan kabel unbalanced atau kabel mono atau isi dua. Kesimpulannya, menurut saya, kabel dari SPL ini cukup bagus untuk kelas menengah ke bawah. Kabelnya lentur dan launalis. Oke, begitu saja. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.